Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Masyarakat Tionghoa Sedang merayakan Tahun Baru Imlek Masalah ini kita angkat Karena kita tahu Mereka ini sesungguhnya Di Indonesia tidak banyak Menurut BPS Jumlah mereka itu 1.738.936 jiwa Itu yang mengaku Tetapi Ekonomi di Indonesia ini mereka kuasai Nah itulah sebabnya Masalah ini kita angkat Nah Perbincangan ini Sering terjadi di berbagai Pertemuan Kemarin ini Tanggal 21 Januari 2023 Pada saat Forum Kampus Kuning Yaitu satu kelompok Yang pernah ditahan Atau dipenjara Di masa Orde Baru Merayakan 45 tahun Forum Kampus Kuning Ada yang berbicara Bahwa Sembilan naga itu Sudah menjadi monster Nah kemudian Muncul pandangan Macam-macam ya Pada yang mengatakan bahwa Tidak hanya Sebilan naga Tapi turunannya itu Banyak sekali Dan memang mereka Menguasai ekonomi Indonesia Saya ingin Menegaskan bahwa Saya sangat Sependapat Apa yang Dikemukakan Atau pernah Dikemukakan Anies Baswedan Bahwa Tidak perlu Musuhi Yang besar Tapi yang kecil Jangan Dibiarkan kecil Dan bahkan Lebih tegas lagi Anies Baswedan Mengatakan Jargonnya Membesarkan yang kecil Tanpa Mengecilkan Yang besar Saya kira Ini barangkali Yang perlu Kita lakukan Di masa depan Karena Di dalam sejarah Umat manusia Yang kemarin Rame Dibicarakan Ada Karun Ada Fir'aun Ada Haman Karun itu Adalah Representatif Atau gambaran Di dalam Suatu masyarakat itu Sering Ada Dan selalu ada Orang-orang yang kaya Dan itu Dikemukakan Di dalam Al-Quran Ada Karun Walaupun di masa Fir'aun Ramses II itu hanya Disebutkan seorang Tapi ini Boleh kita akan Merupakan satu Representasi Dari orang-orang kaya Kemudian juga Disebutkan dalam Al-Quran itu Ada Fir'aun Fir'aun ini adalah Presentasi dari Penguasa yang Despotik Penguasa yang Zalim Penguasa yang Apa Autoriter Dan itu terjadi Di dalam Perjalanan Umat manusia Begitu juga Haman Itu representasi Dari orang Yang Bintar Yang menjadi Stempel dari Penguasa Dan juga Disitu Militer Dan sebagainya Jadi Kita Mengukakan Masalah ini Untuk Mencairkan Suasana Agar Kedepan ini Kita lebih Arif Di dalam Melihat Situasi Bangsa ini Sering mereka Ditakut-takuti Kalau Meladaan yang Kian Sasaran Mereka Takut-takuti Dan kemudian Memusuhi yang Mayoritas ini Takut kepada Yang mayoritas Padahal yang Mayoritas ini Umat Islam Harus dirangkul Harus Diajak Bekerjasama Jangan hanya Kelompok Kecil Tapi Semuanya Nah itulah Sebabnya Kita kembak Perlunya kita Kembali kepada Pancasila kita Dimana Para Founding Fathers Dari Bangsa kita Ini Negara kita Ini Merumuskan Dengan Sangat Baik Sila Pertama Itu Ketuhanan Yang Mahas Sila Pertama Itu Harus Mewarnai Seluruh Kehidupan Kita Dalam Berbangsa Dan Bernegara Di Dalam Membangun Bangsa Ini Sila Pertama Itu Harus Menyinari Harus Menjewahi Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Kemudian Ada Kemanusiaan Yang Adil Dan Berada Persatuan Indonesia Kemudian Keraianan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawatan Perwakilan Dan Dan Begitu Juga Di Dalam Berbagai Kebijakan Kita Di Dalam Membangun Bangsa Dan Negara Ini Nah Ini Beranggali Yang Perlu Kita Lakukan Nah Bagaimana Hubungan Yang Harus Kita Jaga Kita Harus Pilihara Kita Harus Rawat Dengan Kelompot Tionghoa Yang Jumlahnya Tidak Banyak Tapi Mengusah Ekonomi Kita Menurut Saya Memang Tidak Ada Pilihan Harus Dibangun Tapi Untuk Membangun Keadilan Ini Tidak Mungkin Kita Harapkan Dari Pengusaha Itu Sendiri Karena Memang Menurut Adam Smith Itu Di Dalam Biri Setiap Masyarakat Itu Ada Homo Ekonomikus Jadi Manusia Itu Homo Ekonomikus Yang Memang Dia Harus Sudah Merupakan Wataknya Itu Untuk Menghimpun Kekayaan Yang Sebanyak Banyaknya Tidak Ada Batasnya Nah Ini Sebabnya Muncul Pandangan Karel Mars Itu Bahwa Pembangunan Ekonomi Ini Harus Dikawal Harus Dikontor Harus Diarahkan Oleh Penguasa Jadi Tidak Bisa Sepenuhnya Liberalisasi Dijalangkan Kalau Liberalisasi Yang Sepenuhnya Dijalangkan Seperti Yang Diteorikan Oleh Adam Smith Maka Yang Kaya Akan Semakin Kaya Akan Menguasai Begitu Juga Sebaliknya Kalau Kita Sepenuhnya Mengambil Cara Yang Dilakukan Karel Mars Maka Kita Akan Membenci Yang Kaya Itu Dan Ini Tidak Boleh Jadi Yang Kita Harus Anud Dan Amalkan Di Masa Depan Itu Yang Kaya Tetap Kaya Yang Kecil Ini Dibesarkan Jadi Membesarkan Yang Kecil Dan Tidak Mengecilkan Yang Besar Dan Saya Kira Inilah Pandangan Anies Baswedan Patut Kita Kembangkan Kita Amalkan Di Masa Depan Nah Mengapa Terjadi Seperti yang Kita Saksikan Terjadi Kesenjangan Yang Luar Biasa Yang Semakin Kaya Ini Tidak Lepas Dari Sejarah Bangsa Kita Kita Tahu Di Masa Penjajahan Belanda Yang Dimotori Oleh VOC Kaum Tionghoa Ini Sudah Menjadi Peragang Antara Peragang Perantara Antara Mereka Dan Peribumi Jadi Mereka Menjadi Supplier Dari Kebutuhan Masyarakat Dan Ini Berlangsung Begitu Lama Setelah Merdeka Mereka Sudah Terlatih Berbisnis Mereka Sudah Punya Aset Dan Sebagainya Dan Di Masa Orde Lama Ini Dicoba Dengan Politik Benteng Dilakukan Tetapi Tidak Sepenuh Berhasil Dan Setelah Orde Baru Justru Membuat Mereka Semakin Tumbuh Dan Berkembang Karena Tiga Trilohi Pembangunan Ada Trilohi Pembangunan Yang Diamalkan Oleh Resim Soeharto Yaitu Pertumbuhan Kemudian Stabilitas Dan Pemerataan Yang Berhasil Ini Adalah Pertumbuhan Yang Dikawal Dengan Stabilitas Maka pada Tidak boleh Orang Mengeritik Pemerintah Tidak boleh Macam-macam Yang Kira-kira Dianggap Mengganggu Stabilitas Dan Dan Berhasil Dalam Rentang Waktu Yang Panjang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tetapi Yang Menikmati Pertumbuhan Ekonomi Itu Adalah Mereka Komtium Hoa Jadi Yang Salah Itu Siapa Ya Mereka Yang Pemerintah Tidak Boleh Menjadi Pegawai Negeri Tidak Boleh Menjadi Tentara Tidak Boleh Menjadi Pegawai BUMN Mereka Yang Cukup Bisnis Saja Tetapi Kemudian Pemerintah Menggelontorkan Modal Kepada Mereka Kemudian Proyek-proyek Suruh Mereka Kerja Ya Tumbuh Dan Berkembang Akhirnya Berkembang Dan Berkembang Sampai Akhirnya Pada Tahun 1998 Ketika Terjadi Gejola Itu Mereka Banyak Dan Pada Umumnya Melarikan Diri Di Luar Negeri Dengan Membawa Kayaan Mereka Tapi Setelah Stabilitas Ekonomi Dan Politik Kembali Baik Di Negeri Kita Kembali Di Indonesia Dengan Kekayaan Yang Berlipat Ganda Kalau Dulu Di Masa Orde Baru Mereka Dikontrol Tapi Setelah Reformasi Mereka Yang Mengontrol Dan Bahkan Mengatur Yang Berkuasa Karena Uang Mereka Banyak Dan Untuk Menjadi Anggota DPR Kemudian Untuk Menjadi Presiden Menjadi Kepala Daerah Itu Merlukan Uang Banyak Dan Mereka Layang Modali Setelah Terpilih Penguasa Itu Maka Kemudian Penguasa Melayani Mereka Apa Keinginan Mereka Keputusan Kebijakan Ekonomi Mereka Yang Mendapatkan Manfaat Dan Itulah Situasi Yang Memang Kita Harus Robah Dan Ini Sekali Lagi Tidak Bisa Kita Salahkan Mereka Bukan Di Negeri Kita Memang Perubahan Di Indonesia Ini Tidak Sepenuhnya Lagi Dan Memang Dari Dalam Sejarah Selalu Berkaitan Dengan Kepentingan Global Indonesia Terjadi Dua Persaingan Besar Yaitu Amerika Sika Dan Cina Cina Sekarang Ini Mendominasi Dalam Tanda Kutip RLC Ini Sangat Besar Investasi Mereka Di Indonesia Ini Dan Ini Juga Kemudian Mengundang Keprihatinan Mengundang Perasaan Miris Dan Merasa Tidak Adil Karena Mereka Investasi Oke Tetapi Mereka Bawa Uang Teknologi Mesin Kemudian Tenaga Kerja Dan Juga Bahkan Makanan Mereka Bawa Semuanya Mereka Bawa Dan Hasilnya Pun Mereka Bawa Misalnya Investasi Bidang Pertambangan Nikil 90% Mereka Sudah Kuasai Dan Ini Sesungguhnya Kita Harus Atur Sedemikian Rupa Agar Keadilan Di Masa Depan Ini Bisa Kita Tegakan Sekali Lagi Kita Memerlukan Kolaborasi Memerlukan Dukungan Memerlukan Investasi Tetapi Investasi Yang Saling Menguntungkan Yang Menguntungkan Bangsa Indonesia Menguntungkan Negara Indonesia Menguntungkan Juga Mereka Yang Investasi Di Sini Dan Dan Itulah Sesungguhnya Makna Yang Kita Sampaikan Pada Saat Kita Ikut Bahagia Ikut Senang Adanya Peringatan Tahun Baru Imlek Mudah-mudahan Ini Menjadi Harapan Kita Semua Doa Kita Bersama Makna Gong Sifat Cain Yaitu Semoga Mendapatkan Lebih Banyak Kekayaan Dan Kemakmuran Jadi Yang Makmur Yang Kaya Itu Tidak Hanya Kelompok Tionghoa Tetapi Juga Seluruh Bangsa Indonesia Jadi Seluruh Bangsa Indonesia Harus Kaya Harus Makmur Dan Inilah Sebenarnya Tujuan Kita Merdeka Masyarakat Adil Dan Makmur Yang Tengah Dan Harus Kita Perjuangkan Dengan Hadirnya Seorang Pemimpin Yang Bisa Membawa Kita Hadir Di Tengah-tengah Masyarakat Indonesia Dan Di Masyarakat Dunia Yang Memahirkan Atau Membawa Kemakmuran Dan Keadilan Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh